Shalom, selamat pergantian hari. Mari di hari yang baru ini kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini berjudul Gerakan Reflek. Seringkali sebagai manusia kita memiliki gerakan refleks. Gerakan refleks ini adalah gerakan yang terkadang kita tidak menyadarinya untuk dilakukan. Sebagai contoh, jika ada benda yang mendekati mata kita, maka secara refleks atau spontan kita akan berkedip atau menutup mata kita. Bagaimana dengan sikap yang lain? Pada dasarnya ada pula gerakan refleks lain yang tanpa kita sadari, yaitu gerakan refleks dosa. Jika kita dihadapkan di suatu keadaan tertentu, semisal mengalami penghinaan, maka gerakan refleks dosa itu akan keluar dari bibir kita atau bahkan dalam hati yang selalu ingin membalas menghina kembali atau hal kejahatan lainnya. Tetapi, bukan itu yang Tuhan inginkan dari umatnya. Tuhan menginginkan untuk kita memiliki perbuatan yang seturut kehendaknya, yaitu benar dan tidak bercacat. Karena, iman akan seorang yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dinyatakan dalam karakter yang murni dan suci. Terdapat di buku Messages to Young People, halaman 200 paragraf yang pertama. Jadi, di dalam dunia ini, Tuhan menginginkan kehidupan kita menjadi pancaran karakter Allah sebagai seorang percaya. Tuhan menuntut iman kita menjadi sempurna dengan cara kita percaya apa yang telah ia perintahkan sehingga perbuatan kita hanyalah gerakan refleks melakukan hal yang benar dari karakter Allah, bukan gerakan refleks dosa atau melakukan yang jahat. Bisa kita bayangkan, ada seorang yang mengakui percaya kepada Yesus tapi mencerminkan perilaku yang buruk dan jahat. Maka, tidak akan mungkin terlihat orang itu seorang beriman kepada Tuhan. Dalam buku Yaakobus 2 ayat yang ke-26 dikatakan, Sebab, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Pertanyaan bagi kita, maukah kita memiliki karakter Allah? Setiap hari, marilah kita meminta Tuhan membantu kita dalam membentuk karakter surga. Kiranya rendungan kita pada petang hari ini mengingatkan kita sesuatu untuk memiliki karakter Allah dan marilah setiap hari kita meminta Tuhan untuk membantu kita dalam membentuk karakter surga. Selamat pergantian hari dan Tuhan berkati kita. Amin.